Kera memutihkan wajah dengan kunyit dan beras diketahui merupakan pilihan perawatan kulit lainnya dengan menggunakan bahan alami tanpa resyukur. Kulit wajah yang putih dan berseri indah adalah harapan setiap wanita. Tidak ada wanita yang ingin kulit wajahnya terlihat kusam. Kulit wajah yang kusam biasanya akan berakibat pada kepercayaan diri wanita itu juga. Saat ini tidak hanya wanita muda, setiap orang ingin memiliki kulit wajah yang berseri. Itulah mengapa perawatan wajah sebagai kera memutihkan wajah dengan bahan-bahan alami banyak dicari informasinya. Kali ini akan dibicarakan mengenai bagaimana kera memutihkan wajah dengan kunyit dan beras, yaitu dua bahan alami yang kurang populer penggunaannya pada masyarakat untuk memutihkan wajah. Padahal kunyit diketahui merupakan salah satu jenis tumbuhan rempah-rempah yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh menjadi lebih kuat. Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa kunyit pun dapat membantu kulit menjadi lebih berseri alami. Itulah sebabnya pada kesempatan kali ini, akan diinformasikan bahwa kunyit memiliki kemampuan untuk memutihkan kulit tubuh, khususnya bagian wajah Anda. Oleh karena itu sangat baik untuk kulit wajah menggunakan kunyit sebagai bahan alami perawatannya. Lalu bagaimana dengan beras? Kera memutihkan wajah dengan beras diketahui juga berguna untuk memberi kualitas nutrisi yang baik ke dalam pori-pori kulit Anda. Sehingga manfaat sari-sari beras yaitu dalam mempermudah proses saliran kulit dapat tampak lebih cepat bereaksi putih dan berseri alami. Oleh karena itu, sangatlah baik untuk kulit wajah Anda jika dilakukan perawatan berupa pencampuran kedua bahan ini menjadi kera memutihkan wajah dengan kunyit dan beras. 6. Kera memutihkan wajah dengan kunyit dan beras. Setelah mengetahui bahwa ada manfaat yang baik untuk memutihkan kulit wajah menggunakan kunyit dan beras, maka selanjutnya yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana kera Anda dapat melakukan proses memutihkan wajah ini. Pada bagian di bawah ini akan dijelaskan 6 langkah mudah mengolah kunyit dan beras menjadi ramuan memutihkan wajah alami untuk Anda. 1. Pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Siapkanlah beberapa genggam beras dan juga beberapa ruas kunyit. Jangan lupa untuk menyiapkan mangkok sebagai wadah hasil pengolahan. Anda juga perlu menyiapkan air atau madu untuk dicampurkan dalam bahan olahan. Juga siapkan alat penghalus seperti tumbukan dan juga blender. Siapkan semua alat dan bahan tersebut untuk memudahkan Anda melakukan pengolahan ramuan pemutih wajah. 2. Kedua, rendam beras dan tumbuk hingga halus. Langkah selanjutnya yaitu langkah kedua dilakukan dengan merendam beras dalam air sekitar 30 menit lamanya. Setelah direndam, Anda dapat memulai menumbuk beras hingga halus. Jika beras sudah halus, maka Anda dapat menuangkannya pada wadah yang sudah Anda siapkan sebelumnya. Care ini juga termasuk dalam care membuat krim pemutih wajah dari beras yang cukup populer saat ini. 3. Ketiga, haluskan kunyit dengan blender hingga halus benar. Proses ketiga selanjutnya dilakukan pada bahan kunyit. Kunyit dapat Anda bersihkan terlebih dahulu, kuliti hingga bersih, dan blender hingga halus. Anda dapat menggunakan blender untuk menghaluskan kunyit hingga benar-benar halus dan lebih cepat juga. 4. Campurkan kedua bahan pada wadah dan aduk hingga rata. Setelah kunyit halus, Anda campurkan kunyit itu pada wadah yang sudah berisikan beras. Aduklah kedua bahan tersebut hingga merata. Gunakan adonan yang sudah merata ini untuk memutihkan kulit wajah Anda. Jadi Anda kemudian bisa melanjutkan pada tahapan kelima. 5. Oleskan pada seluruh bagian wajah Anda. Tahap kelima dilakukan pengolesan ramuan yang telah disiapkan pada seluruh wajah Anda. Oleskan pada seluruh bagian wajah hingga merata. Jangan sampai ada bagian wajah yang tidak tertutupi. Akibatnya wajah Anda akan belang dan membutuhkan care menghilangkan muka belang pada seseorang. 6. Tunggu selama beberapa saat dan bilas menggunakan air dingin. Terakhir, Anda dapat menunggu beberapa saat hingga wajah Anda menyerap semua nutrisi dari kunyit dan beras tersebut. Jika sudah, cucilah wajah Anda dengan bersih menggunakan air dingin. Rasakan perbedaan wajah Anda setelah melakukan perawatan tadi Anda akan menyadari bahwa care ini adalah care memutihkan wajah agar glowing. Demikianlah tadi beberapa langkah dalam care memutihkan wajah dengan kunyit dan beras. Semoga Anda dapat lebih mudah memutihkan wajah Anda dengan bahan kunyit dan beras ini. Mengingat kunyit dan beras sangatlah mudah untuk Anda dapatkan. Selain itu, diharapkan juga Anda dapat memiliki kepercayaan diri yang meningkat, karena wajah Anda sudah kembali putih berseri dan tidak kusam lagi.